Intro Apa iklan, semangat petang apa Pemimir Asasa Pemirsa? Kembali lagi di Kiseki Nyusu bersama saya Dewan Pemirsa seperti yang sudah kita ketahui bahwa akhir-akhir ini sering terjadi hujan Karena memang sudah memasuki musim hujan, jadi sering terjadi hujan Maka dari itu kita sudah menugaskan dua reporter kita yaitu Imam Musang dan juga Roya Sang Yang sudah bertugas di lapangan dan akan melaporkan mengenai Kostakata atau Kotoba mengenai musim hujan Jadi tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke laporan reporter yang ada di lapangan Dozo Oke, terima kasih Dewan Sang yang berada di studio Dan kita berdua, saya Luya dan Dan bersama saya Imam Des Akan melaporkan yang ada di lapangan Ya, seperti yang kalian ketahui Minah Sang Ini kan kita sudah memasuki bulan musim hujan Seperti yang kalian lihat disini sudah hujan Dan kita akan membahas tentang hujan Karena di Jepang sendiri itu ada 4 musim Kalau di Indonesia kan cuma 2 musim Ya, ada 2 musim Yaitu musim kemarau dan musim penghujan Untuk musim kemarau itu bahasa Jepangnya apa mas? Oke, untuk musim kemarau sendiri yaitu bahasa Jepangnya itu kanki Nah, kita akan membahas tentang musim hujan atau bisa disebut Bahasa Jepangnya apa mas? Kanki Ya Eh Cinggao 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 Suyu 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 Minah Sang Ya, Suyu ya Minah Sang Nah, ini kita akan membahas tentang kosa kata yang ada di musim hujan atau hujan Oke Nah, apa saja nih Minah Sang Pertama, kita akan membahas tentang hujan rinti-rinti atau hujan sedang Oke, itu atau Hujan ringan lah Hujan ringan Ya, hujan ringan itu bisa koame Koame Karena kita ambil dari ko Ko itu kecil ya Ame itu hujan berarti hujannya kecil Kecil Nah, selanjutnya nih kita akan membahas tentang hujan besar atau hujan deras itu ya Oke, ya Oke, bisa disebut apa? Waktu ini honggo nya Hujan deras atau lebat itu bisa menggunakan oame 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 Itu kan jenisnya itu odai itu ya Oame Oke Karena dai atau ogi itu berarti hujan lebat atau hujan deras Nah, selanjutnya nih Sebelum turun hujan kan Oke, itu kan ada mendung datang ya Oh, benar-benar sekali Ya, menasang ada Mendung Ya, untuk mendung sendiri itu bahasa jepangnya yaitu Kumori Kumori Karena Ya, itu Mendung itu Kumori Nah, seperti yang kalian lihat tuh Disana itu ada Kayaknya ada kilatan Kilatan Itu petir itu ya? Ya, kalau petir itu Jepangnya kami nari Kami nari Itu kanjinya itu ya hujan Pokoknya ada petir-petirnya Ya, kami nari Terus Selanjutnya nih Wal Ada kan Ada kan apa ya Kadang-kadang ya di Indonesia kan kadang terjadi banjir Oke, banjir Dan itu kan ya Namanya juga musim hujan ya Ya Nggak tahu ya musim hujan Oke Apa Turun Oame Oame gak uste Mizu gak ipaninaru Mizu gak ipaninaru Kawaka Mizu gak ipaninaru Itu bisa disebut apa itu? Itu Lalu banjir itu Kozui 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 atau O-mizu O-mizu Itu maksudnya Oh iya Besar Terus minjuk air Air besar mungkin ya Itu banjir Itu bisa disebut banjir Nah ini kan berhubungan dengan hujan nih Masih kan Hujan kan pasti kan ada redanya Itu pasti reda Dan reda itu terjadi karena hujannya berhenti Pasti Pasti ada sesuatu nih yang menarik nih Apa biasanya nih yang kita lihat Biasanya kalau Apa ya Hujannya udah reda itu kan Muncul Pelangi Pelangi Kalau bahasa Jepangnya itu apa? Oke untuk pelangi sendiri ya Minasang itu kan Niji Niji Lurut liu Niji Lurut liu Bukan niji itu ya Niji Oke Niji Oke Berarti Amega Bungdata Ini juga Miru Amega Yanda Ato D Nijiga Demas 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 Dan Apa Utsukushi Utsukushi Nijiga Miemas Dan Apa Pelangi Indah Pelangi itu terlihat sangat indah Utsukushi Nijiga Miemas Pelanginya terlihat indah Pelanginya terlihat Sangat indah Sangat indah Wonderful Oke Tuh Dan Apa Cukup dingin juga ya Bukan cukup dingin 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 Nah itu juga Jaga kesehatan Karena juga musim hujan Ya cuacanya Kayak gini Atau Dingin Hempuk Dingin Hempuk Atau Ada lagi Angin 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 itu Bahasa Jepangnya itu Apa Kalau berhubungan dengan angin Pastikan Kalau gak hati-hati Gak menjaga kesehatan Pastikan masuk angin Nah itu Bahasa Jepangnya apa Oke Untuk masuk angin sendiri Minasang itu kan Kaze Hikimas Kaze Hikimas itu Tiupan Angin Malingnya kita Tiup angin Jadi Masukkan angin Anginnya masuk ke dalam tubuh Jadinya masuk angin Masuk angin Bukannya anginnya Masuk ke dalam tubuh Nanti Kaze Yuk Airi Mas Nah untuk menang Ulangi Agar supaya Tidak Sakit Atau tidak Apa Kedinginan Atau flu Dan sebagainya Itu kita Untuk mengantisipasi itu Sebaiknya mempersiapkan Apa dulu ini Oke Untuk Apa ya Bagaimana sang Yang ingin berpergian Contohnya ya Itu kan Kalau daun kaki ya Pakai Payung 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 sendiri ya Itu kan Ini honggo nya Itu kasasa Dan lagi Yang seperti kita pakai nih Apa ini Oke Ini Rengkoto Rengkoto Dari kata Mantel Atau Rengko Rengko Terus Dan supaya tidak Bahkan dingin nih Untuk Supaya tidak masuk angin Atau Kazeo Hitek Itu Kita Sebaiknya Apa nih Menggunakan Apa Atatakai Kuku Contohnya Sweeter Sweeter Atau bahasa Jepangnya itu Kita ambil dari Kata serapan ya Setak Setak Itu bisa Terus Ya Apalagi sih Di rumah ya Mungkin kita siapkan Stobu aja ya Atau Di Jepang itu Biasanya Apa Pengangat Pengangat ruangan Ruangan Itu Menasang Jadi Apa itu Bioki Apa ya Agar supaya tidak sakit Bioki ini Nari Naranai Vitamin Nanti Kudarai Atau Nami mas Itu Supaya Agar tidak Terjadi Sakit Alangkah Bayinya Kita minum Obat Atau vitamin Vitamin Untuk menjaga Metabolisme Dalam tubuh kita Supaya Terlalu geng gini Nari mas Seperti itu Minasang Hai Itu tadi ya Minasang Sebelum Kela closing Alangkah baiknya Di musim Yang Penghujan ini Untuk Minasang Yang ada Dimanapun berada Kita Haturkan Atau Sampaikan Jaga kesehatan Jaga kesehatan Karadaw Kiyuk segitik Udah say Dan jangan lupa Berhati-hati Dimanapun berada Siap Siaga Sebelum hujan itu Kita Wajib Itu mempersiapkan Yang kita butuhkan Contoh Yang kita pakai Terus keasa Dan sebagainya Atau Jangan lupa Minum vitamin Vitamin Minum Di udasai Wasyurina Di udasai Nah itu Minasang Kita dari lapangan Sudah Mengobrolkan Tentang Cuaca Hari ini Berdasarkan cuaca Ini masih hujan ya Masih musim Penghujan Ini Langsung saja Kita Kembalikan lagi Kerekan kita Yang berada di studio Dan Domo arigatou gozaimasu Domo arigatou gozaimasu Yang berhubungan dengan Musim hujan Kita himbaw sekali lagi Bagi apapun Mimirsasa Semuanya yang ada di rumah Jangan lupa tetap menjaga Kondisi dan kesehatan Saat musim hujan Datang melanda Dan juga kita ucapkan Dan kita himbaw selalu Untuk bagi apapun Mimirsasa Yang belum disubscribe Jangan lupa untuk tekan Tombol subscribe Dan juga tekan Tombol loncengnya Agar dapat notifikasi Dari update kita Bagi yang sudah subscribe Jangan lupa untuk Tekan tombol like Dan juga bagi kalian Yang ingin kritik Dan saran Dan sebagainya Jangan lupa Sampaikan di kolom Komentar di bawah Kita akan ketemu lagi Di Kiseki News Setiap hari Kamis dan Sabtu Pukul 6 sore Hanya di Kiseki Gakko Channel Saya Dewan Berserta kredaksi Yang bertugas Mengucapkan Selamat petang Dan selalu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya